Jatilui Agriculture Festival 2017 telah resmi dibuka Bupati Tabanan, digelar untuk mempromosikan pariwisata setempat. Pembukaan ditandai dengan panen raya dan memukul lesung atau ngoncang, serta penampilan beragam seni tari yang menghibur. Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti melakukan panen raya bersama para petani di Tabanan, serangkaian pembukaan Jatilui Agriculture Festival 2017 Jumat 16 Juni kemarin. Mengusung tema memice manik gali, pembukaan Jatilui Agriculture Festival 2017, juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatame, serta perwakilan pemerintah Jepang. Selain melakukan panen raya, Bupati Niputu Eka Wiryastuti juga memukul lesung atau ngoncang, sebagai tanda dibukanya Jatilui Agriculture Festival 2017. Acara digelar bertempatan dengan ditetapkannya Jatilui sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Festival ini digelar untuk pertama kalinya dengan melibatkan empat desa penyangga yang ada di sekitar desa adat Jatilui. Melibatkan empat desa telah, nah itu dari desa Sanganan, Babahan, Mengesto, dan Wangayu Gede, untuk dari kebudayaan lokal yang mau kita angkat di acara festival ini. Malam setelah panitia ini memang, ini seperti musim hidup dia, menjadikan musim hidup akhirnya dari proses menanam, bagaimana membajak padi, bagaimana kotong royongnya, bagaimana organisasi airnya berpasubah, sampai panelnya, itu kita lestarikan. Pembukaan Jatilui Agriculture Festival 2017 juga digelar launching Warung Cerdas Kube, program Jatilui Berlian, Bank Sampah, Pemeran UKM, Parade Pertanian Catur Angga yang diikuti 20 subak di kawasan Jatilui, dan tak ketinggalan beragam hiburan berupa seditari.